Intro Sebenernya di dalam vlognya Bang Beli itu spontanitas Bang Beli ketika itu mengingat Karena kan memang di dalam vlog itu Bang Beli melihatkan peninggalan-peninggalan Atau sedikit harta bendanya Almarhum yang masuk kesempatan dengan baik Sama keluarga khususnya Bang Beli Dan ketika Bang Beli melihatkan itu kan memang ada beberapa rekening di dalam dompetnya Almarhum Yang gak pernah orang tahu isi di dalam dompetnya Almarhum itu seperti apa Rekening Almarhum dan Bang Beli bilang sama subscribernya Bang Beli Kalau di dalam rekeningnya Almarhum ini sempat hilang memang kalau gue boleh jujur gue gak Boong, uangnya Almarhum terbilang hampir 1,5 miliar Nah 1,5 miliar itu sebenernya prosesnya lama ini sebenernya harus gue klarifikasi lagi di Youtube Sebelum Almarhum, meninggal pun memang sudah ada apa ya Momen-momen kayak kejanggalan-kejanggalan di Rekening Almarhum Tapi juga segala macem memang sudah ada sedikit kecurigaan-kecurigaan dari pihak gue sama kakak gue sih awalnya gitu Almarhum Almarhum memang hilang duitnya 1,5 M dan itu pun memang sudah ada bukti-bukti yang sangat kuat Dan dari pihak bank pun sudah kalau bahasanya koran ya apa ya Rekening koran segala macem Dan memang sudah terbukti dan orang tersebut memang bilang mengakui kesalahannya Dan dia itu sudah memakai uang sebesar berapa banyak itu sisa uang 300G Ketika mau dipulangin akhirnya keluarga yaudahlah Apapalah ikhlasin aja karena memang baik lagi Karena yaudah juga Almarhum udah meninggal mudah-mudahan uang itu bisa menjadi pahala untuk Almarhum Satu setengah M berarti diklasin ibu bang Bu? Bukan bukan Jadi satu setengah M itu menghilang di Rekening Almarhum Ketika sudah dipakai 1,5 M nya Sisa mungkin sisa uang 300G dari si pelakunya Si pelaku pengen ngebalikin uang itu Dan keluarga mengiklasin ibu Rekening Almarhum Mulgacha Putra Rekeningnya Almarhum Mulgacha Putra itu tiba-tiba uangnya kurang gitu Dan kurangnya lumayan banyak Karena pada saat itu sih Dengar katanya ada yang ngambil Tapi ngambilnya dikit-dikit gitu Dikit-dikit-dikit-dikit Tapi ditotalin jadinya 1,5 M lah Sudah terlihat dari CCTV gitu Di CCTV di beberapa ATM Jadi memang ngambilnya nggak banyak Jadi sedikit-sedikit gitu Dan lama-lama menjadi bukit gitu lah ngambilnya Memang orang kepercayaannya yang ngambil Karena memang yang tahu ATM PIN-nya itu cuma beberapa orang doang Jadi yang memang tahu PIN ATM-nya itu yang ngambil Sama Amin Alhamdulillah ya Apa yang Allah kasih ke saya Rejeki buat saya Ya saya bersyukur gitu loh ya Tapi ya Ya Honor masih biasa lah Satu episode-nya saya bisa dibilang Satu episode-nya Lady Gaga kalau show Di luar negeri gitu Pakai dolar Mas Tidak, aku bawa kerupuk Buat di jalan Aku tuh kalau makan kalau nggak ada kerupuk nggak bisa makan Kamerik aja, aku bawa kerupuk Mama tuh sering disuruh masak apa, Ma? Masak tendang, masak dendeng gitu Kerupuk, kelupuk merah Jangan ketinggalan Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi Ditekan ya tombol lonceng merahnya